Pemirsa elektabilitas Jokowi Maruf masih unggul dibandingkan Prabowo Sandi berdasarkan survei indikator politik Indonesia. Namun swing voters atau undecided voters tetap menjadi kunci. Dan berikut sejumlah data survei indikator politik Indonesia. Kita simak dalam grafis berikut ini pemirsa. Ini merupakan survei dari indikator politik Indonesia mengenai elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Jokowi dan Amin meraih 55,4 persen. Sedangkan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto mencapai 37,4 persen. Dengan orang sebanyak 7,2 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya kita simak dalam grafis berikutnya. Bagaimana kinerja dari Jokowi Dodo selama 4,5 tahun memimpin Indonesia? Jawabannya 71 persen menjawab puas, 28 persen menjawab tidak puas, dan tidak tahu atau tidak menjawab hanya 1 persen saja. Grafis selanjutnya kita akan simak kemampuan Jokowi memimpin sesuai dengan survei indikator politik Indonesia. Yakin dengan kemampuan Jokowi memimpin selama 4,5 tahun sudah dibuktikan ada 65 persen yang yakin. Tidak yakin sebanyak 29 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab hanya sebanyak 6 persen saja. Dan selanjutnya kita akan menyimak survei indikator politik Indonesia ini dilakukan dengan metode survei yakni multi-stage random sampling. Dengan jumlah responden 1.220 responden dengan metode pengambilan data selama jangka waktu 22 hingga 29 Maret 2019 silam. Dengan margin of error kira-kira sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen. Dan bagaimanakah selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami yakni Kevin Egan. Terima kasih telah menonton!